Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021. Saya mau melanjutkan pelajaran IPA mengenai kenampakan alam, terutama gunung aktif. Saya gunung yang aktif di Indonesia. Silahkan baca deskripsinya terlebih dahulu. Saya panggil Lupita. Silahkan baca nak Lupita. Gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif merupakan gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif, tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke, baik. Terima kasih, Lupita. Saya panggil Valeri. Ada Valeri? Valeri. Iya, Miss. Iya, silahkan baca nak. Selanjutannya, gunung aktif adalah... Gunung aktif adalah gunung yang sudah masih melakukan aktif. Aktifitas. Aktifitas. Seperti meletus dengan mengeluarkan lahar dan makmah dan bebatuan serta abu. Sedangkan gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktif. Katifitas fisik atau disebut dengan gunung mati. Iya, terima kasih ya, nak. Valeri. Baik. Gunung aktif adalah... Perhatikan ya, sayang ya. Semua siswa, perhatikan ke arah kamera, nak. Ayo. Gunung aktif adalah gunung yang sudah atau masih melakukan aktivitas fisik. Contohnya meletus. Gunung yang masih meletus dengan mengeluarkan lahar dan makmah. Serta bebatuan dan abu. Sedangkan gunung yang tidak aktif atau gunung mati, gunung yang tidak melakukan aktivitas fisik. Dia tidak mau meletus kembali. Gunungnya sudah mati misalnya. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau sudah meletus, dia akan mengeluarkan abu. Lihat. Oke, saya panggil siswanya untuk baca deskripsinya. Rebecca Raquelin. Silahkan baca, nak. Gunung aktif. Ini ciri gunung aktif. Gunung aktif. Nomor satu. Terdapat aktivitas bulanisme. Nomor dua. Berbentuk kerucut. Nomor tiga. Mengeluarkan asap, dobu, dan lava. Nomor empat. Mempunyai catatan lutusan. Nomor lima. Terdapat juru kunci. Nomor enam. Terdapat sumber panas atau panas bumi sekitar dunia. Oke, baik. Terima kasih Rebecca. Nah, inilah penampakannya ciri-ciri gunung yang masih aktif. Dia berbentuk kerucut. Kemudian menguatkan asap, debu, dan lava. Kemudian dia mempunyai catatan letusan. Berapa kali dia meletus? Nah, ya. Kemudian terdapat sumber air panas. Terdapat sumber air panas. Oke, kita lanjutkan. Oke. Miss Panggil Andrew Theodore Pojan. Silahkan baca, nak. Apa itu awan panas? Awan panas adalah hasil dari letusannya mengalir bergulung seperti awan di dalam gulungan tersebut. Ada bantuan di jar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat celsius. 600 derajat celsius awan bisa mengakibatkan luka bakar pada tubuh manusia yang terbuka seperti kepala, leher, lengan, atau kaki, dan juga bisa menyebabkan sesak-sesak nafas. Iya, terima kasih ya, Andrew Pojan. Baik. Ini adalah awan panas. Ya. Hasil dari letusan yang mengalir bergulung-gulung seperti awan. Ya. Dia letusan. Dari si gunung tadi yang membentuk awan. Ya. Kemudian ada batuan sujar yang panas. Ya, suhunya itu 600 derajat celsius. Nah, jadi awan panas ini bisa mengakibatkan luka bakar kalau terkena pada tubuh manusia. Misalnya pada leher, kepala, kaki, kemudian susak nafas. Jadi harus menjauh dari lokasi ini. Kita lanjut. Abu, hujan abu. Clarissa Pania, silakan baca deskripsi hujan abu. Mis, hujan abu adalah material yang sangat halus yang disebutkan ke udara saat terjadi letusan pada dunia berapi. Oke, terima kasih Clarissa Pania. Baik. Hujan abu itu adalah material. Sebentar ya, nak. Risa Tanji, kelas 2C. Perhatikan dulu, sayang. Ke arah kamera. Karena kita sedang belajar ya, nak. Bisa kerjasama ya, Risa Tanji. Jadi anak yang baik ya. Terima kasih, Risa Tanji. Coba, duduknya tertib. Duduknya tertib ya, nak. Kita lanjut. Hujan abu itu adalah material yang sangat halus. Yang disemburkan ke udara. Saat terjadi letusan gunung berapi. Terjadilah hujan abu. Oke, selanjutnya. Jocelyn Witofin, silakan baca. Iya, Miss. Lahar. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, material, dan air. Selainnya, lahar sangat berbahaya untuk penduduk di lereng gunung api. Oke, baik. Lahar itu apa? Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, kemudian material, dan air lainnya. Ini sangat berbahaya lahar ini ya, bagi penduduk yang tinggal di lereng gunung. Jadi kalau sudah musibah seperti ini, mereka harus pergi meninggalkan pemutimannya. Kita lanjut. Kendrick Colin, silakan baca, nak. Kendrick Colin. Ada yang berbahaya. Laha melupakan air. Laha melupakan air. Laha telah hari. Tadi siapunnya berlupa. Laha melupakan air. Mati pasir dan peningkat disebabkan dayanya aliran air yang terjadi di rengan dunung berapi di Indonesia khususnya aktivitas aliran tahap tersebut atau berita dengan seinggiat menitaya intensitas tunah hujan Oke, terima kasih Kendri Solin. Selanjutnya Everis Redentang, lava merupakan... Silahkan baca, Mak Lava merupakan suatu cairan larutan makna yang mengalir ke arah luar dan dalam perut bumi melalui kawah gunung berapi atau juga celah patahan yang lalu membeku menjadi batuan yang bentuknya beraneka macam Baik, terima kasih Everis Lava itu suatu cairan, lava cairan Cairan, larutan makna yang mengalir ke arah luar dan dalam perut bumi melalui kawah gunung berapi atau celah kemudian membeku menjadi apa? menjadi batu Nah ya, itulah si lava Kalau sudah beku dia, kalau sudah dingin jadi batu Awalnya dia cairan Oke Saya lanjutkan kembali Sidney G. Collins, silahkan baca nak Sidney Mangma adalah suatu material material yang berbentuk di dalam lapisan kulit bumi Lampang kronik Lampang kronik Lampang kronik Lampang kreksur Berupakan material Umur yang berbentuk di dalam lapisan kulit bumi Sampai dengan Seribu 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 Oke, baik Seribu Iya, terima kasih ya Sidney Lanjutkan Jocelyn Witofin Jocelyn Witofin Yes, Miss Terjadi akibat Lanjutkan Terjadi akibat adanya Kegesan Gesecan Atau tumbuhan Gesecan Tumbuhan 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 Dua lempeng Teknoni Sehingga Menghasilkan Suhu tingin Dan Membentuk Dapur Magma Yang Mendorong Keatas Dan Dapat Membunculkan Adanya Gunung Apil Berikut ini Ya, jadi magma ini adalah suatu material yang terbentuk Dalam Lapisan kulit bumi Atau lempeng tektonik Ya, dia berupa material lumpur Yang Berpijar Pada suhu sangat tinggi Seribu derajat celcius Jadi Dampaknya Ya Bisa menghasilkan suhu yang panas Membentuk dapur magma Ya, yang memunculkan adanya gunung melesu Seperti ini penampakannya Oke Dufita Silahkan baca Ciri-ciri gunung tidak aktif Ciri-ciri gunung tidak aktif Gunung tidak aktif Ya Tidak Satu Tidak mempunyai Catatan letusan Dua Tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus Tiga Tidak mengeluarkan asap Dabu Lava Serta bau Belerang Yang sangat Menyangat Empat Tidak berbantu kerucut Lima Tidak terjadi Aktifitas Vulkanisme 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 Enam Ada penghuni yang tinggal di lereng gunung Tujuh Tidak ada juru kunci Lapan Biasanya dijadikan tempat wisata Oke Baik Seperti inilah gunung tidak aktif Nah Ya Ciri-cirinya adalah Tidak ada Carapan letusan Tidak ada tanda-tanda kemungkinan meletus Nah Ya Kemudian Tidak mengeluarkan asap Atau bau belerang Gunungnya Gunung mati Tidak akan pernah meletus Kemudian Banyak penghuni Banyak penduduk Yang tinggal di sini Karena aman Kondisinya Oke Biasanya tempat objek wisata Banyak orang berkunjung di gunung yang mati Karena kan tidak berbahaya Ya kan Tapi kalau gunung berarti Tidak ada yang mau pesuki Oke Kita lanjut ke halaman 28 Halaman 28 Silahkan baca info sign yang ada di bawah Info sign Miss mau panggil anaknya ya Giselin Nicole Silahkan baca nak Info sign Info sign Yuk Daerah pegunungan Hal Itu Karena Daerah pegunungan Merupakan Daerah yang Sumbur Ya Hal itu Karena Abu Bekas Letusan Gunung Berapi Dapat Menyuburkan Tanah Oke Oleh karena itu Asyarakat di sekitar pegunungan Banyak melakukan kegiatan bercocok tanam Oke Ayo semuanya lihat bukunya halaman 28 ya Hubungkan Potongan Gambar Yang sesuai Nah Untuk mengisi bagian yang masih kosong atau rumpang Nah coba isi Tanika Celestine Kenzi Valerino Ken Felicia Sangbinata Gepandi Coba isi dulu Mana Potongan Gambar yang Cocok Yang Masih rumpah Ini Ada yang sudah selesai Coba Saya mau panggil Kristal Teddy Sudah selesai belum Kristal Teddy Sudah selesai nak Kendris Collin Andriu Teodere Pojan Jocelyn Witofin Halo Kristal Coba diisi dulu dengan mandiri Oke Isi dulu ya Kristal Teddy Felicia Flaminata Gepandi Jennifer Rawlin Diisi dulu nak Martin Encelen Roura Megan Kenzo Rawlin Siapa yang sudah selesai Marvin sudah selesai Oke Baik kita bahas ya Nah ini adalah pembahasannya Nah coba cocokkan dengan jawaban kamu Ya nomornya saja nak Nomornya ya Kamu isi Untuk nomor satu Potongannya disini ya Nah ini dekat pohon pisangnya Potongan kedua Ini dia Sorry Pohon pisang ya bener ya Ya bener ya ini pohon pisang Yang satu dan dua pohon pisang Potongan ketiga Ini dia Bagian bawah kaki gunung ya Yang sedang meletit Gunung berapi yang sedang meletit Potongan keempat Potongan keempat Disini di awan Potongan kelima Di daun Potongan keenam Di abu Abu vulkanik Ya Awan panas ini dia Di gunung Gunung yang sedang meletus Abu panas Bener gak Tanika Sama dengan punya mis Potongan ketujuh disini ya Di rumput Potongan kedelapan Iya di pinggir sungai Selesai Oke Selesai ya nak Gampang ya Hanya menyesukkan saja Potongan-potongan gambar Oke Gepandi Done Good job Gepandi Kita lanjut ya sayang Oke Kalau sudah benar kita lanjut ya Di halaman 29 29 Dataran tinggi Saya mau panggil anaknya Untuk baca Mau baca ya Oke Siapa yang saya suruh Yang sudah baca Jangan dulu nak Yang belum ini Yang misang Coba dulu Tanika Misangil Tanika Ada Tanika Ayo mis Ayo Dataran tinggi B Dataran tinggi Dataran tinggi Terdapat di kawasan Pegunungan Dataran tinggi Terletak Pada Ketinggian 500 meter Di atas Di atas Permukaan Laut Dataran tinggi Memiliki Suhu udara Yang sejuk Dan tanah Yang subur Oke Dataran tinggi Cukup 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 50 meter 500 meter 500 meter Poyang 500 meter 500 meter Di atas Permukaan Laut Oke Kemudian Dataran tinggi Memiliki Suhu Sudara Yang sejuk Dan tanah Yang sejuk Baik Terima kasih Clarissa Ya Dataran tinggi Itu Terdapat Di kawasan Pegunungan Ya Dataran tinggi Ketinggian Berapa Berapa Ketinggiannya 500 meter Di atas Permukaan Laut Ya Kemudian Sudah Pastilah Udaranya Itu Nah Suhunya Suhu udara Yang sejuk Kemudian Tanahnya Tunggu Engat ya Dataran tinggi Terletak Pada ketinggian 500 meter Di atas Permukaan Laut Oke Kita lanjut Oke Saya mau Panggil Siswanya Kembali Yang belum Baca ya Jennifer 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 Cessaro Iskandar Jennifer 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 Silahkan baca Dataran Dataran tinggi Cocok Untuk Daerah Pertama Rumbung Yang hidup Di dataran tinggi Antara Lain Kentang Water Dan Kol Dataran tinggi Di Indonesia Contohnya Dataran tinggi Jaya Di Aceh Dan Dataran tinggi Di Jawa Tengah Iya Suaranya kecuali Sayang Silahkan Baca ulang kembali Apa ya Oke Raura bolehlah Raura belum pernah baca ya nak Raura Oke baca yang kuat ya Raura Silahkan Oke Silahkan baca Dataran tinggi Cocok Untuk Darah Darah Jaya Pertanian Kemudian Tumbuhan 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 Yang hidup Di Dataran Tinggi Antara Lain Kentak Kentak Wortel Dan 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 Cool Oke Terima kasih Raura Baik ya Baik ya Saya ulangin ya Dataran tinggi ini cocok untuk daerah pertanian Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian Ya Kemudian Tumbuhan 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 yang hidup Di dataran tinggi misalnya nih Coba lihat kamera dulu nak Ada dia tumbuhan Wortel Ada Buah apel Nah ini yang hidup di daerah Pegunungan ya Dataran tinggi ya Dataran tinggi Banyak ditumbuhi Seperti ini Wortel Nah ya Kemudian Apel Kemudian Strawberry Nah ya Banyak lagi nih Kemudian ada lagi Buah sir Nah buah sir Bisa Tumbuh di dataran tinggi Karena Ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut Kemudian ada Labu siang Ya Kemudian Kita lihat lagi gambarnya ya Ada Kopi Nah Tau buah kopi Inilah dia buah kopi Kemudian ada Kentang Ini kentang Ya Kemudian Setelah kentang Ada kubis Ini kubis Tanaman kubis Tumbuh di dataran tinggi Kemudian ada Kebun teh Nah ya Kebun teh Hidup di dataran tinggi Yang terakhir adalah Pinus Pohon pinus Ini gambarnya Pohon pinus Wah sangat indah sekali ya Pohon-pohon ini Dijumpai di dataran tinggi Kalau kamu jalan-jalan ke beras lagi Ya Kamu akan menemukan buah-buahan ini Di Daerah dataran tinggi Oke Ada wortel Sudah papi ada Ada apel Ada stroberi Ya Kita lanjut ya Oke Ini panggil Coba dulu Siapa yang belum pernah baca ini Kendris Hollin coba Baca kembali Kendris Hollin Kendris Hollin Kendris Hollin Anda Kendris Hollin Oke Saya ganti ya Kendris Andriu Theodore Pojan Dataran tinggi di Indonesia Dataran tinggi gayu di Aceh Dataran tinggi di Indonesia Oke dataran tinggi di Indonesia dataran tinggi gayu di Aceh Ini dia penampakannya ya Jadi kalau di Aceh itu Nah terkenal dengan Tumbuhan kopi Karena di Aceh itu di gayu ya Sangat ini Peguntungannya sangat cantik Tanamannya juga yang hidup adalah kopi Dia terkenalnya di gayu Aceh Kopi Kopi Aceh Nah kalau di Jawa Tengah Namanya Dataran tinggi Dien ya Dataran tinggi Dien Ini biasanya di Jawa Tengah Terus sebagai objek wisata biasa Ya Sebagai objek wisata Namun sekali Nah Kemudian Dataran tinggi Dien Di Jawa Tengah Ditumbuhi tanaman Seperti ini Kubis Ya Kemudian Setelah kubis Daun seledri Ya Ini banyak sekali nih Dataran tinggi Dien Sangin bagusnya sebagai tempat objek wisata Dataran tinggi Dien Di Jawa Tengah Ini dia Ada pernah kemari siswanya Ada ya Yang pernah jalan-jalan Di daerah Jawa Tengah Pasti kalian pernah tinggalkan Dataran tinggi Dien Oke Tapi kalau di Aceh Gayu Apa? Kopi ya Dataran tinggi Banyak ditanami oleh tanaman kopi Seperti ini Terkenal Oke Ini penampakan alami Di dataran tinggi Dien Sama seperti Seperti Dataran tinggi Dien Sebagai objek wisata Ya Karena bagus sekali Penampakan alamnya Oke Indah sekali ya Kita lanjut Ada kubis Di halaman 29 Nah Seperti ini halaman 29 Coba semuanya lihat halaman 29 Coba diisi dulu Nak Dasaran tinggi adalah Daerah Penganusnil Sayur Mayur Tuliskan delapan nama sayuran Pada gambar berikut Coba diisi dulu secara mandiri Saya mau lihat dulu Anak-anaknya sedang mengisi Kuis yang ada di buku langsung Oke Jod 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 Silahkan balik ke tempat nomor satu ada yang tau coba saya panggil dulu ya Rebecca apa gambar nomor satu selebris nomor satu selebris nomor satu itu adalah gambar tau ini sayang gambar tau ini oh Maggi sudah selesai cepat sekali Maggi coba dulu Maggi jawab dulu kamu kan sudah selesai kan Maggi halo Maggi coba jawab saya yang namanya kau jagung berkari tomat sabai kubis bunga kol kemudian oh sudah selesai ya sawi wortel jagung brokoli tomat sabai kubis dan bunga kol benar ya Jers juga sudah selesai baik coba dulu Jers Jers baca yang kamu isi yang kamu isi baca nak Jers 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 Alexander Jers silahkan dibaca yang kamu isi nak sayur korn yang nomor satu sayang nomor satu kawi nomor dua wortel nomor tiga jagung nomor empat brokoli nomor lima tomat nomor enam ya nomor enam cabai nomor tujuh sayur kol kubis 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 oke atau sayur kol juga boleh ya pada uminya ya yang terakhir bunga kol bunga kol oke silahkan ditulis pembahasannya ada yang belum selesai silahkan dilengkapi dulu coba Adelardo cetalin dibaca nak yang kamu tulis kamu sudah selesai mendulis Adelardo bisa coba baca sawit wortel jagung tomat cabai ayur kol ayur kol gila kol terima kasih thank you ya Adelardo nah gambar ini adalah tanaman yang hidup di dataran tinggi kamu bisa menemukan ini dia hidup di dataran tinggi yang ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut ya sudah tahu ya tanaman yang hidup di dataran tinggi inilah dia oke yang ada di sui halaman 20 saya panggil dulu ya masih ada waktunya 3 menit pasien mau tanya-jawab dulu mau dikir sedikit coba mis panggil dulu jocelyn witofin jocelyn witofin jocelyn yes miss oke dengarkan pesannya anda ya nak dataran tinggi di Indonesia contohnya apa yang baca kita pelajari di Indonesia contohnya apa yang baca di Indonesia belum umur kamu pelajari loh contohnya apa ya contohnya bisa jawab halo contohnya apa dataran tinggi halo jocelyn mitosin oke masih ngerti terjawab saya panggil kembali Lufita Lufita ya miss oke dengarkan pertanyaannya ya kita risiko sedikit ya dataran tinggi di Indonesia contohnya dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi di Jawa Tengah oke benar sekali sebentar misalnya lagi ya dataran tinggi terletak pada ketinggian berapa nak 500 meter di atas permukaan laut oke tumbuhan apa saja yang hidup di dataran tinggi coba sebutkan lima tanaman tentang wortel dan kul dua lagi apa tomat cabai oke benar ya dari gambarnya kita bisa jawab terima kasih Lufita selanjutnya saya panggil Clarissa Fania miss oke Clarissa Fania dengarkan ya berapa pada ketinggian daerah dataran tinggi ketinggiannya berapa dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter oke 500 meter benar ya 100 untuk Clarissa Fania